BAB 3151 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang, singa berambut putih, kamu sakit Karena kamu tahu bahwa Lao Zi adalah Jian Siu, kamu harus tahu gaya bertarung Jian Siu, yaitu menyembunyikan dan menembakkan panah dingin Jika kamu ingin memilih dan menemukan tukang reparasi pedang itu, apa yang kamu lakukan dengan tukang reparasi panah itu? Di dunia ini, tidak ada Jian Siu yang suka melawanmu secara langsung untuk menjadi pahlawan Mereka semua menembakkan panah dingin di belakangmu Kamu harus menyadari fakta ini Jian Siu berbalik dengan jijik, dan panah sianyuan di tangannya telah terkondensasi, dan dia menembak jatuh lagi Merendahkan, ini adalah posisi pemotretan yang sangat bagus untuk Jian Siu Selama tidak diganggu, tembakan panah sianyuan sangat mengancam Selain itu, masih banyak monster peri puncak tingkat 8 yang masih dalam kisaran beku Berlari sangat lambat, seperti gerakan lambat di mata tajam Jian Siu Itu disebut satu tembakan dan satu tembakan Aduh, binatang peri puncak tingkat 8 lainnya terkena panah di kepala, dan kemudian mati dengan tertembak di kepala sambil berteriak Hati-hati dengan panah dingin di atas Bai Suang Sian Si hendak meledak, mengingatkan bawahannya, dan pada saat yang sama memprovokasi Jian Siu Klan Roh Sialan, jika kamu berani menembakku, jangan tembak bawahanku Menembakmu itu tidak menyenangkan, tapi menembak anak buahmu itu menyenangkan Jian Siu tertawa keras, terus memadatkan panah abadi, dan terus menemukan binatang abadi yang bergerak lambat untuk ditembak Binatang puncak tingkat 8 yang terkena embun beku dan dingin adalah target terbaik Satu tembakan akurat, dan tembakan lainnya bersifat eksplosif Kenapa dia tidak menembak, tembak singa berambut putih itu Orang itu adalah monster S, dengan armor S di tubuhnya, yang dapat menahan ujung pedang dari tukang reparasi pedang, betapa kentutnya dia Immortal Arrow miliknya tidak sekuat Sword of Will, jadi dia pasti tidak bisa mengenai Frost Armor Tentu saja, ini adalah cara yang tepat untuk menembak monster peri puncak tingkat 8 biasa itu terlebih dahulu, dan mengurangi tekanan pada prajurit legion di bawah Tunggu sampai aku membunuh Jian Siu, hancurkan pertahananmu, lalu pergi ke Si Feng untuk membunuhmu Baisuang Fairy Lion sangat marah, dan tidak punya pilihan selain mengaum di hadapan Si Feng yang mengjulang tinggi Larangan abadi di sini sangat kuat, tidak bisa terbang, dan tidak bisa melompat tinggi Tentu saja, tidak ada cara untuk memperbaikinya dengan panah, dan itu hanya dapat mengancamnya Selain itu, dia hanya bisa menyaksikan anak panah itu diperbaiki di tempat tinggi, dengan tidak hati-hati menembakkan serangkaian panah abadi yang kuat, dan kemudian menyaksikan bawahannya ditembak satu per satu, dan tidak ada yang bisa dia lakukan Namun, tukang reparasi pedang tidak memberikan waktu untuk terus menyaksikan kepala binatang itu meledak, dan dia telah mengangkat pedangnya untuk menghadapinya Sinar cahaya pedang menebas ke arahnya, seperti kilat yang melintasi langit peri, dan menebas kepala singanya Bunuh pembudidaya pedang terlebih dahulu, lalu pembudidaya panah, dan pembudidaya perisai itu, lalu kita akan membunuh mereka bersama-sama Singa peribai suang sangat marah dan bergemuruh, mengangkat kakinya dan melambai, menghadap Jiang Wang Sebelumnya ada melodi yang kuat di samping, dan sekarang ada tukang reparasi panah di atasnya, ia tidak berani memainkan gerakan apapun dengan tukang reparasi pedang untuk mati bersama Ia harus berhadapan langsung dengan tukang reparasi pedang-pedang, dan bertarung sampai pemenang Jika tidak, jika pelindung esnya dipatahkan oleh penanam pedang, dan penanam panah mengambil kesempatan untuk Menembaknya dengan anak panah, maka ia akan menderita kerugian besar Terlebih lagi, Jiang Siu memiliki perisai di tubuhnya, dan peripot yang kokoh tidak mudah pecah Lebih baik bertarung dengan Jiang Siu sesuai dengan rutinitas normal Namun, kecepatan serangan cakarnya sebanding dengan seorang kultifator pedang, dan kekuatan cakarnya juga sebanding dengan pedang, dan kekuatan tempur kedua belah pihak sebanding Hal yang paling memberatkan adalah pedang peri Jiang Siu berkualitas tinggi, dan mampu bersaing dengan cakarnya yang tajam Itu benar-benar hantu Selanjutnya, terjadi pertarungan hebat dengan tukang reparasi pedang, tak satu pun dari mereka bisa mendapatkan keuntungan dari yang lain Pada dasarnya mereka berimbang, dan sulit untuk menentukan pemenangnya Dan Yin Tong Tian telah kembali ke garis belakang, dan juga memimpin lebih dari 80 binatang peri puncak tingkat 8 biasa Ribuan tentara legion segera meluncurkan formasi naga gajah untuk melawan, dan pertempuran sengit dimulai dalam formasi naga sembilan putaran Itu benar, hanya ada lebih dari 80 binatang abadi yang dapat dimasukkan ke dalam formasi naga sembilan putaran oleh Yin Tong Tian, dan ada kemungkinan untuk menguranginya Kecuali tiga orang yang dipenggal oleh tukang reparasi pedang, sisanya ditembak dan dibunuh oleh tukang reparasi panah di atas, dan semuanya mati dalam perjalanan mengejar Yin Tong Tian Bahkan jika makhluk abadi yang tersisa berhasil dikejar ke dalam formasi naga sembilan berubah, mereka masih terancam oleh semburan tembakan Jian Siu Jika mereka tidak hati-hati, kepala mereka akan ditembak dengan anak panah, dan kepala mereka akan meledak di tempat Awalnya, ketika binatang peri ini datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran, mereka ditekan oleh darah unikon giok ketika mereka memasuki lapangan, dan pikiran mereka tidak terlalu stabil Kini, mereka masih mendapat ancaman besar dari para pembudidaya panah yang bersembunyi di atas Semangat binatang peri ini telah anjlok, kondisi mereka sangat terpengaruh, dan kekuatan tempur mereka juga sangat buruk Setelah pertempuran dimulai, saat lebih dari 80 makhluk abadi menggunakan kekuatan mereka Akibat dari pertempuran terjadi di medan perang yang sempit, dan mereka akhirnya merasakan pahitnya keterlibatan satu sama lain Akibat dari pertempuran berdampak ke segala arah, berdampak pada lawan, dan juga berdampak pada pihaknya sendiri, dan binatang abadi terluka dalam gelombang kejut yang bersilangan Namun, ras manusia tersebut memiliki pertahanan perisai yang kuat, tidak hanya membawa semua gelombang kejut, tetapi juga menggunakan gelombang kejut untuk menyerang makhluk peri Mereka bahkan memegang garis pertahanan Selain akibat pertempuran, panah tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya terus menerus ditembakkan dari belakang pasukan Daluo Jin Sian tahap awal ini Meskipun itu bukan ancaman besar bagi monster peri puncak tingkat 8, itu sangat merepotkan Apa yang membuat monster peri puncak tingkat 8 ini semakin membuat frustrasi adalah bahwa masing-masing prajurit legion ini memiliki pertahanan perisai yang kuat, yang tidak hanya menahan akibat pertempuran, tetapi juga menahan serangan langsung mereka Benar-benar hantu, yang lebih menakjubkan lagi adalah kelompok legioner yang bertarung dalam jarak dekat ini sebenarnya didukung oleh tim dokter abadi yang kuat, yang dapat menyembuhkan di lapangan tanpa takut cedera Tentu saja, ancaman terbesar bagi makhluk peri ini bukanlah perbaikan panah di atas, tetapi melodi yang kuat, Jin Tong Tian Jin Tong Tian sangat bagus, dan hal-hal frontal serta sulit diserahkan kepada prajurit legion Dia memainkan seruling untuk menimbulkan halusinasi, dan kemudian membuat serangan mendadak, dan dia berhasil setiap saat Jin Tong Tian, awalnya kuat dalam pertempuran, dan sudah memiliki kekuatan untuk membunuh puncak tingkat delapan, dan dengan bantuan keterampilan sihir hantu suara, tidak mudah untuk membunuh binatang peri puncak tingkat delapan Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, delapan lagi dari binatang abadi puncak tingkat delapan puluh delapan ini mati, dan jumlahnya menurun dengan cepat, dan semakin banyak mereka dipukuli, semakin banyak mereka jatuh Di antara delapan binatang abadi yang mati, tiga ditembak oleh titik perbaikan panah dan mati di tempat, dan sisanya semuanya ditulis tangan oleh Jin Tong Tian Dan pertarungan terpenting adalah pertarungan menentukan antara penggarap pedang dan Baisuang Sian Shi Masih terikat, tapi sudah pijar Pada saat ini, singa peri Baisuang telah berubah menjadi singa yang marah, dan dibawa berkah kemarahan, kekuatannya terus berlanjut Tapi ada yang salah dengan tukang reparasi pedang Bukan karena kekuatan tempurnya lemah, tapi perisainya lemah Dalam pertarungan dengan Baisuang Immortal Lion, meskipun Jian Siu memotong dan meruntuhkan Frost Armor berkali-kali, dia juga mengenai cakar singa berkali-kali Pembudidaya pedang terkenal hanya menyerang dan tidak bertahan Tanpa berkah pertahanan perisai, pembudidaya pedang pasti tidak akan mampu melawan singa peri Baisuang Sangguan Jin telah bertemu dengan binatang peri yang sangat kuat, dan periuk di tubuhnya akan segera pecah Fei Long ada di sini untuk memperbaiki periuk itu Di atas si Feng, suara Yuli tiba-tiba keluar dan menyebar ke lima medan perang utama Mengal, yang pertama menanggapi Yuli adalah auman unikon yang belak-belakan Itu bukanlah auman unikon binatang dewa yang membuat binatang itu gemetar, itu bukan kekuatan supernatural kelahiran dari unikon Giyok, dan ia tidak memiliki kemampuan untuk menekan semua binatang Ini adalah auman unikon yang aneh, seolah-olah datang dari dalam batu, seolah-olah telah diam selama ribuan tahun, dan tiba-tiba sesuatu memicunya untuk meletus Saat berikutnya, di medan perang besar yang dijaga oleh Mingyue, tiba-tiba seekor binatang buas yang tinggi dan ganas berlari keluar dengan marah dan langsung mendatangi sangguan Jin Binatang jangkung itu bukanlah binatang peri asli, tapi binatang setengah dewa Kilin Struktur tubuhnya aneh, bagian atas dan bawahnya penuh dengan batu Kilin Itu sekeras berlian dan tidak bisa dihancurkan Itu adalah si Kilin, hanya auman si Kilin yang mirip dengan auman yang keluar dari batu, kaku dan aneh Dahulu kala, Mingyue mengirim si Kilin untuk bertarung di samping kultifator pedang untuk melindungi kultifator pedang renyah itu Pada awalnya, si Kilin bertarung dengan Jian Siu, melindungi Jian Siu untuk membunuh makhluk abadi di labirin tembok pertempuran dan tidak menyebabkan Jian Siu menderita luka apapun Kemudian, pasukan binatang abadi menerobos labirin tembok pertempuran dan tukan reparasi pedang tidak dapat menghentikannya, jadi dia harus mundur untuk bertarung Pembudidaya pedang mundur ke formasi pertempuran pertahanan legion dengan bantuan tentara legion dan dukungan tim dokter medan perang dan tidak ada binatang abadi yang sangat kuat untuk dibunuh dan medan di sini tidak cocok untuk itu, binatang abadi puncak tingkat 8 Menyebar untuk menyerang, pasukan binatang abadi hanya dapat menggunakan taktik pengisian bahan bakar bergegas dari bac ke bac untuk bertarung tetapi mereka masih tidak dapat menembus garis pertahanan yang dijaga oleh tukang reparasi pedang Si Kilin melihat bahwa pertempuran di sini damai dan stabil dan tukang reparasi pedang itu kuat, jadi dia tidak melihat bahaya apapun jadi dia melarikan diri secara pribadi dan kembali untuk membantu tuannya Mingyue Dan Mingyue menjaga medan perang terbesar dengan makhluk abadi dan binatang paling banyak dan pertempuran selalu sengit jadi mengapa Anda ingin bertanya kepada si Kilin mengapa dia lari ke kalas tanpa mengucapkan sepatah katapun Bagaimanapun, Yu Li, yang memimpin dari atas, tidak mengatakan apa-apa dan tidak ada tanggapan dari medan perang di pihak Jian Siu Mingyue masih berpikir bahwa Jian Siu membawa si Kilin kembali Tapi sekarang, permintaan bantuan Yu Li setara dengan memberi tahu semua orang bahwa situasi pertempuran di pihak Jian Siu tidak optimis Sebelum Mingyue sadar kembali, si Kilin bereaksi cepat segera melompat dan bergegas keluar dalam sekejap Si Kilin memiliki pertahanan dan kekuatan yang kuat jadi dia tidak berkeliling ke tukang reparasi pedang dari belakang melainkan mengambil jalan pintas dan langsung menyerbu menuju kelompok musuh Binatang peri yang tak terhitung jumlahnya tidak mengambil tindakan pencegahan dan segera ditangkap oleh si Kilin Mereka terbentur berkeping-keping dan menyaksikan si Kilin pergi Pada akhirnya, orang ini benar-benar menerobos penghalang binatang peri yang tak terhitung jumlahnya berhasil melewati lapisan tembok pertempuran dan kembali ke tukang reparasi pedang dalam waktu singkat Pada saat ini, perisai Jian Siu dihancurkan oleh Bai Suang Immortal Lion Sebelum Fei Long datang untuk mendukungnya Jian Siu bertarung sampai mati dan akan ditangkap oleh cakar Bai Suang Immortal Lion Mengalm, si Kilin turun tangan tepat waktu seperti gunung batu yang jatuh dari langit tiba-tiba berdiri di depan Jian Siu melindungi Jian Siu dari cakar mematikan singa peri Bai Suang Ledakan cakar singa yang seperti kilat itu menyambar namun tiba-tiba kehilangan sasaran hanya menangkap batu unikon di depannya seperti gunung berbatu dan seketika terkena ledakan besar Pada saat itu, cakar singa jatuh dan serpihan batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dan tersebar di mana-mana namun, Bai Suang Sian Si tertegun menatap gunung batu di depannya merasa tidak bisa dipercaya ia melihat bahwa perisai kultifator pedang telah rusak dan cakar itu hendak meledakkan kultifator pedang tersebut namun terhalang oleh sebuah batu terlebih lagi, meskipun itu adalah gunung berbatu ia dapat menangkapnya dengan satu cakar sayangnya, ini bukanlah gunung batu asli melainkan batu unikon si kilin itu hanya berada di tengah-tengah peringkat kedelapan dua peringkat lebih rendah darinya ia gagal meledakkan si kilin tetapi hanya mengambil beberapa serpihan batu yang tidak dapat melukai otot dan tulang si kilin rasanya tidak luar biasa ke atas namun, ia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya bagaimanapun, cepat atau lambat itu akan meledakkan si kilin jadi si kilin tidak dianggap serius karena batu unikon bukanlah struktur batu biasa ia tersusun dari batu unikon yang sangat kuat bahkan tidak takut pada embun beku dan dingin dan tidak mengherankan jika tidak mudah meledak namun batu kilin sebenarnya tidak bisa dihancurkan asal dipukul banyak bisa dihancurkan tapi lebih memakan waktu kamu beruntung, ada batu unikon yang membantumu memblokir cakarnya kalau tidak kamu pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang mata Baisuang Ferry Lion melewati si kilin menatap ke arah Jiansiu yang berada di belakang dan berkata namun, hanya si kilin tingkat menengah ke delapan yang lemah dan lemah dan itu tidak cukup untuk melindungimu bagaimanapun, Baisuang Immortal Lion menoleh dan melihat ke belakang ada sekelompok besar binatang abadi di pinggiran yang tidak berani memasuki medan perang dan mereka semua menunggu perintahnya kelompok besar binatang peri itu semuanya berada di bawah puncak tingkat delapan dan kekuatan di depannya rendah dan yang kuat semuanya dipimpin ke dalam formasi pertempuran legion fanatik oleh Yin Tong Tian semua yang berpartisipasi dalam pertempuran di tahap akhir urutan ke delapan izinkan saya menangani si kilin secara khusus dan saya harus meledakkan batu itu perintah dari singa peri Baisuang dikeluarkan dan sekelompok besar binatang peri melonjak dan binatang peri di akhir tahap ke delapan bergegas keluar satu demi satu menghadapi radang dingin dan membunuh si kilin pembudidaya pedang memiliki pembantu begitu pula, dan masih banyak lagi dengan si kilin di sini, hal itu menghalangi dan tidak mudah untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengan kultifator pedang jadi wajar untuk memanggil sekelompok pembantu untuk menangani si kilin setidaknya ada ratusan binatang peri tingkat akhir ke delapan di belakangnya semuanya menghancurkan si kilin bergegas dengan santai dan tidak mendorong si kilin ke tanah dan menggosoknya sampai meledak tidak peduli seberapa kuat si kilin bisa membawanya dia tidak bisa membawanya dengan ratusan binatang peri tingkat delapan yang mengepungnya bersama-sama namun, tiba-tiba ia teringat satu hal embun bekunya terlalu kuat dan binatang peri puncak tingkat delapan mengalami kesulitan melewati kisaran es apalagi binatang peri tingkat rendah benar saja, ratusan monster peri tahap akhir tingkat delapan itu menyerang dengan agresif tetapi begitu mereka memasuki kisaran beku formasinya langsung menjadi berantakan, mendaki ketika sekelompok anak kura-kura merangkak dan menyerang si kilin hari bunga bakung akan terasa sejuk kecuali jika embun beku dapat dihilangkan anak penyu tersebut akan segera hidup dan sehat namun apakah ia berani menutup Frost & Cold segera setelah ia mematikan embun beku dan dingin pelindung es di tubuhnya akan hilang dan pedang kemauan tukang reparasi pedang akan terpotong dan ia tidak yakin dapat menahannya serahkan pada mereka untuk bertarung di sini dan kita akan bertarung di sisi lain Baizuang Sianshi menunjuk ke sisi kiri dan dia sangat bodoh terhadap Jian Siu sehingga dia memperlakukan Jian Siu sebagai orang idiot bisa, Jian Siu mengangguk datang, Singapari Baizuang sangat gembira dan dengan cepat melarikan diri berlari seribu kaki ke kiri segera setelah dibiarkan seperti ini kisaran embun beku dan dingin juga berpindah dan sekelompok anak kura-kura di belakang merasakan embun beku dan dingin menghilang dan menjadi ganas lagi namun, Frost & Cold telah hilang dan targetnya hilang karena, Jian Siu mengikuti Singapari Baizuang dan berlari ribuan kaki jauhnya dan Si Kilin juga melarikan diri dimanapun Singapari Baizuang berada pembudidaya pedang ada di sana dan Si Kilin juga ada di sana dan mereka masih dalam kisaran beku dan dingin pada saat itu, sekelompok anak kura-kura tercengang dan Baizuang Sianshi juga tercengang kami memilih duel dan itu akan menyusul Baizuang Sianshi menatap Si Kilin dan berkata dengan marah jika tidak terjadi, bagaimana kita bisa bertarung sampai mati Jian Siu memandang Baizuang Sianshi dengan acuh tak acuh seolah dia sedang melihat orang idiot cuma bercanda ini bukan kompetisi bela diri si idiot itu malah menyuruhnya bertarung sendirian dia benar-benar menganggapnya idiot ini adalah medan perang di medan perang ribuan pasukan hanya pemenangnya yang menjadi raja tidak ada aturan kematian satu tangan Singapri Baizuang adalah binatang peri puncak tingkat 8 yang sangat kuat dan juga memiliki pelindung tubuh pelindung es yang tidak terbatas jika dia tidak memiliki dukungan pertahanan tambahan dia pasti tidak akan mampu melakukan Baizuang Sianshi jadi bagaimana dia bisa tertipu oleh Baizuang Sianshi tingkat rendah Si Kilin datang di waktu yang tepat Baizuang Sianshi ingin mengelabui si Kilin dia pasti terlalu banyak berpikir dan kehilangan akal itu tidak mungkin selain itu Frost dan Frozen Man milik Baizuang Sianshi tidak membedakan antara musuh dan teman dan sampai batas tertentu ini dapat dianggap sangat membantu untuk perbaikan pedang dengan embun beku dan dingin yang begitu kuat Singapri Baizuang ditakdirkan untuk bertarung sendirian dan meminta bantuan jelas merupakan masalah besar ribuan kaki jauhnya di sebelah kanan sekelompok anak kura-kura yang dipanggil oleh Singapri Baizuang hanya berdiri di sana dengan linglung memandang si Kilin yang berdiri di tengah cuaca beku dan dingin setiap anak kura-kura memiliki kepala sebesar amber saya tidak tahu apa yang enak anak kura-kura telah merasakan betapa parahnya cuaca beku dan dingin tentu saja dia tidak ingin terus merasakan rasa asam kamu melihat mata Jianshiu yang menghina Baizuang Sianshi tahu bahwa dia telah ditipu dan sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara saat itu juga kamu punya Frost Armor dan aku punya si Kilin jadi pertahanan kita setara kalau tidak apa yang akan kita lawan Jianshiu mengangkat pedang peri menunjuk ke arah Baizuang Sianshi dan berkata Baizuang Sianshi hendak menyerang tetapi tiba-tiba mendengar suara menyeringai jika kekuatan pertahanannya tidak sama anda dapat menikmati pertarungan jika kekuatan pertahanannya sama maka anda masih harus bertarung wei hao Baizuang Immortal Lion tertegun sejenak dan ketika dia menoleh dia melihat seorang anak laki-laki gemuk menyeringai ke arahnya ribuan kaki di belakang Jianshiu bocah gendut itu membawa dua pot peri di tangannya dia telah melintasi medan perang Legion Zelot di beberapa titik dan datang ke sisi ini tanpa mengeluarkan suara perbaikan perisai singa peri Baizuang menatap pot di tangan bocah gendut mata singa itu membelalak sia-sia singa putih tebakan benar seratus poin hadiah rambut bocah gendut tertawa dan mengangkat peri-peri dengan tangan kirinya seolah-olah menyuntikkan energi ke dalam periuk pegang rumputnya apakah kamu ingin menambahkan perisai pada pembudidaya pedang pada saat itu Baizuang Sianshi mengerti dan ekspresinya langsung berubah ia telah mencari penggarap perisai itu tetapi belum pernah melihat siapapun sekarang setelah kultifator perisai muncul ia menjadi panik pembudidaya pedang dilindungi oleh Sikilin dan masih bisa bertarung cepat atau lambat itu akan meledakkan Sikilin dan akan mudah untuk membersihkan tukang reparasi pedang tetapi jika perbaikan perisai memperbaiki pertahanan perisai pedang itu akan menjadi masalah besar kapan ia bisa meledakkan pertahanan perisai dan Sikilin kamu menebaknya dengan benar lagi tapi tidak ada imbalannya bocah gendut itu tersenyum dan mengangkat tangan kirinya melemparkan pot peri di tangannya dalam sekejap mata peri pot jatuh ke atas Janshiu dan kemudian memberkati Janshiu membentuk perisai yang kuat kamu, Baisuang Sianshiu sangat marah mengarahkan cakarnya ke naga gemuk itu dan memberi perintah kepada kelompok anak penyu pergi dan robeklah penggarap perisai itu jika kamu tidak membawa kembali kepala penggarap perisai kamu tidak perlu kembali menemuiku bagaimanapun, Sikilin pasti akan mengikuti Janshiu dan akan selalu berada dalam jangkauan dinginnya dan bawahannya pada dasarnya tidak berguna untuk berurusan dengan Sikilin tepat pada waktunya, pembudidaya perisai muncul dan lebih baik membiarkan bawahan Kura-Kura membunuh pembudidaya perisai daripada mempermalukan dirinya sendiri di sini mematuhi, ratusan binatang peri tingkat delapan akhir mendengar bahwa mereka tidak perlu berurusan dengan Sikilin mereka semua meraung kegirangan dan bergegas menuju bocah gendut satu demi satu anak-anak Kura-Kura, jika kamu ingin membunuhku ikuti aku, aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan bocah gendut itu tertawa keras, berbalik dan pergi memulai gerak kakinya, dan kembali ke pertempuran legiun di sana dalam sekejap dan ada ratusan binatang abadi di tahap akhir ke delapan tidak peduli berapa banyak, mereka akan pergi kemanapun anak gendut itu pergi jika mereka tidak menggigit kepala anak gendut itu mereka tidak bisa kembali berbisnis dengan pemimpin kedua segera, ratusan binatang peri tingkat delapan meninggalkan singa peribai suang dan tukang reparasi pedang untuk melanjutkan konfrontasi mereka bergegas ke formasi pertempuran pasukan fanatik hanya saja, saat mereka bergegas ke dalam formasi pertempuran ratusan monster tahap akhir tingkat delapan itu tahu betapa mengerikannya medan perang itu dalam formasi pertempuran pasukan gila, ada gelombang kejut yang merobek tubuh di mana-mana ini adalah akibat dari pertempuran monster peri puncak tingkat delapan dan akhirnya membiarkan monster peri tahap akhir tingkat delapan yang masuk untuk mencicipinya begitu banyak monster peri puncak tingkat delapan yang bertarung dan begitu banyak akibat dari pertempuran tersebut membentuk gelombang kejut berbentuk salib yang bahkan lebih ganas langsung mengejutkan ratusan monster peri tahap akhir tingkat delapan yang baru saja menyerbu masuk dalam sekejap, ratusan binatang abadi tingkat delapan akhir direkrut satu demi satu bagaimana mereka bisa repot-repot mencari seorang penggarap perisai tubuh fisik binatang peri tingkat delapan akhir tidak sekuat puncak tingkat delapan dan tingkat cedera akibat gelombang kejut silang jauh lebih serius daripada binatang peri puncak tingkat delapan yang saling menyakiti gelombang kejut mengguncang tubuh yang meledak itu binatang peri tahap akhir tingkat delapan yang belum meledak mengalami luka dalam yang serius ia ingin melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya tetapi menemukan bahwa masih ada lingkaran sihir dan jebakan di mana-mana dan tidak mungkin untuk melarikan diri untuk sementara waktu pada saat itu, medan perang besar ini seperti formasi pembunuhan besar-besaran menjebak semua makhluk abadi yang menerobos untuk mengepung dan membunuh mereka binatang peri puncak tingkat delapan itu sudah agak sulit untuk melindungi diri mereka sendiri dalam formasi pembunuhan besar ini apalagi binatang peri tingkat akhir tingkat delapan yang lebih rendah inilah yang menurut Fatboy adalah tempat yang menyenangkan dan sangat menyenangkan, bahkan mengancam nyawa pada saat ini, di atas si Feng panah abadi Jian Siu tidak lagi menembak jatuh formasi pembunuhan tetapi melesat ke sisi lain itu adalah arah di mana 10 pelayan ditempatkan dan Shuro yang kuat muncul di sana ternyata Eli memimpin kekuatan utama Shuro untuk memilih medan pertempuran di mana 10 pelayannya terbunuh 10 pelayan adalah gadis dari Rasroh dan penggarap panah Lingyan secara alami menyukai mereka takut mereka tidak akan mampu menahan kekuatan utama Shura jadi dia mendukung mereka dengan panah Xian Yuan yang kuat dengan bantuan panah abadi Lingyan, medan perang di sisi 10 pelayan telah stabil untuk sementara tetapi ada terlalu banyak kekuatan utama Shuro dan ada lusinan binatang abadi puncak yang harus dibantu situasi pertempuran tidak optimis ledakan pada saat ini, puncak besar tempat Lingyan berada tiba-tiba menerima kekuatan tumbukan yang sangat besar dan seluruh puncak berguncang seketika pada saat itu, semua orang di Sifeng tidak dapat menahan dampaknya hampir semuanya terluka karena guncangan dan bahkan jatuh ke tanah bahkan Jian Siu yang perkasa meskipun dia tidak terbalik terguncang oleh keterkejutannya dan panah Xian Yuan di tangannya langsung terbang dan dia tidak tahu harus menembak kemana apa yang memiliki kekuatan tumbukan sebesar itu anak panah Xian Yuan terbang dengan liar yang membuat Lingyan sangat kesal dan mau tidak mau menjulurkan kepalanya untuk melihat namun, tidak apa-apa untuk tidak melihatnya tapi menakutkan untuk melihatnya aku pergi di bawah puncak batu seekor gajah peri pembuka gunung yang besar muncul jauh lebih besar dari gajah peri pembuka gunung lainnya dan kekuatan tumbukannya juga lebih besar ada juga gajah peri pembuka gunung yang berlari menuju Sifeng sebelumnya tetapi kekuatan tumbukannya jauh dari gajah peri pembuka gunung ini setidaknya itu tidak cukup untuk menjatuhkan orang-orang di Sifeng juga tidak menjatuhkan panah dari tangan Lingyan bagaimanapun, Sifeng memiliki berkah abadi yang kuat dan itu bukanlah sesuatu yang dapat disesali oleh gajah pembuka gunung biasa tetapi gajah pembuka gunung yang sangat besar ini telah melakukannya selain itu, masih banyak gajah peri lain yang mengikuti di belakang gajah peri kaisan yang besar ini seolah-olah ia adalah kepala dari semua gajah peri jika tidak ada kecelakaan, gajah peri kaisan yang super besar dan kuat ini tiba-tiba muncul dan seharusnya menjadi pemimpin kelompok gajah peri tidak sulit menebak mengapa pemimpin gajah peri memilih Sifeng ini dan keluar untuk menuntut dirinya sendiri artinya, di atas Sifeng ini ada orang yang mengancam pasukan binatang abadi jika binatang abadi tidak menargetkan Sifeng ini akan ada hantu Yu Li, yang memimpin lima medan perang utama, dan pembudidaya panah yang kuat, Ling Yan keduanya berada di puncak Sifeng ini mereka dianggap sebagai duri di mata dan duri didaging oleh pasukan binatang abadi ledakan, Sifeng dipukul lagi, dan terdengar suara keras lainnya yang bergema di langit Sifeng yang tinggi terhuyung-huyung lagi, dan semua orang di Sifeng menderita guncangan kuat lainnya kecuali kelincahan dan kelincahan Ling Yan yang tidak terjatuh yang lain begitu terguncang hingga tidak bisa bangun Ling Yan, binatang apa yang menyerang di bawahnya kenapa dia begitu kuat? Yu Li pusing karena keterkejutannya dan sambil berjuang untuk bangun dia berkata kepada Ling Yan bisakah kamu memberinya anak panah dan menembakkannya? sayangnya tidak Ling Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah gajah peri besar yang membuka gunung mungkin kepala dari kelompok gajah peri binatang peri puncak tingkat 8 yang sangat kuat aku tidak bisa menembaknya sama sekali Lu Chen mengatakan bahwa kelemahan kaisan immortal elepan terletak pada perutnya yang lembut pasti tidak akan berhasil jika kamu menembaknya dari belakang kamu harus mencari cara untuk menembak perutnya kata Yu Li saya bukan Lu Chen dan saya bukan pertarungan jarak dekat saya tidak memiliki kemampuan untuk berada di bawah perut gajah peri untuk bertarung Ling Yan berkata tanpa daya si Feng ini adalah pusat bagiku untuk memimpin 5 medan perang utama jika pemimpin gajah peri ini membuat masalah melawannya aku tidak bisa memerintahkannya Yu Li mengerutkan kening dan berkata, yang lebih merepotkan adalah jika aku terkena gelombang kejut dari guncangan tersebut aku tidak dapat mengisi kembali tembok pertempuran yang rusak di bawahnya setelah tembok pertempuran dari 5 medan perang utama dihancurkan tidak ada pasukan binatang abadi yang menghalangi dapat langsung masuk dan formasi pertempuran legion kita dapat dengan mudah ditembus dan kemudian kita akan mendapat masalah besar Lu Chen tidak ada di sini siapa yang bisa menahan kepala gajah peri itu Ling Yan berpikir sejenak dan segera memikirkan seseorang dan berkata lagi aku akan turun mencari seseorang dan aku akan pergi ke 10 pelayan untuk membantu aku tidak akan kembali hati-hati begitu dia selesai berbicara pemimpin gajah peri bergegas lagi mengguncang punggung Yuli yang hendak bangun sementara Ling Yan bergoyang dan dengan cepat berjalan menuruni tangga di Sifeng di bawah tangga puncak batu ini itu berhubungan dengan medan perang terbesar yaitu medan perang tempat Mingyue duduk setelah Ling Yan turun dia bergegas langsung ke formasi pertempuran legion dan bergegas mencari Mingyue benar sekali tanpa Lu Chen ada dua anggota terkuat dari fanatik legion satu adalah Sang Guan Jin dan yang lainnya adalah Mingyue kekuatan serangan pribadi Sang Guan Jin sangat kuat tetapi pertahanannya tidak kuat dan kelebihan serta kekurangannya sangat jelas namun Mingyue berbeda ia kuat dalam segala aspek dan tidak memiliki kelemahan bahkan dalam beberapa hal Mingyue lebih kuat dari Sang Guan Jin misalnya, jika musuhnya adalah binatang buas dua sangguan tidak sebaik bulan yang cerah pemimpin dari patung peri super kuat juga adalah binatang buas jika Ling Yan tidak mencari Mingyue siapa lagi yang bisa dia cari medan perang terbesar ini secara alami juga merupakan arah fokus pasukan binatang abadi meskipun binatang abadi yang menyerang di sini tidak terlalu kuat jumlah mereka jauh lebih banyak daripada medan perang lainnya saat ini, Mingyue tidak bisa mengampuni tubuhnya dia berada dalam formasi pertempuran legion memimpin banyak unikon untuk bertarung menahan serangan gabungan dari tujuh binatang peri puncak tingkat delapan hanya ada satu orang yang membantu Mingyue dan itu adalah Penatua Sang dua master binatang yang kuat bergabung untuk melawan musuh ditambah dengan kerjasama dari seribu tentara legion dan penindasan darah jarak dekat terhadap Yukilin ini mampu menahan gelombang demi gelombang dampak binatang peri ketika dia mendengar bahwa Yuli membutuhkan bantuan Mingyue terjebak dalam dilema dia tidak bisa pergi begitu dia meninggalkan medan perang di sini Penatua Sang sendiri tidak akan mampu membelanya ada terlalu banyak binatang yang kuat dan Penatua Sang tidak bisa bertarung sama sekali Gajah Perikaisan yang besar itu bukan hanya pemimpin kelompok Gajah Peri ia juga merupakan pemimpin ketiga dari seluruh pasukan binatang peri dan juga salah satu binatang peri puncak tingkat delapan yang sangat kuat setelah mendengar penyelamatan Lingyan Penatua Sang tahu siapa Gajah Peri Raksasa Pembuka Gunung itu jadi dia berkata kepada Mingyue perintah Yuli dari atas sangat penting dan memanipulasi tembok pertempuran bahkan lebih penting hanya Kaisan Sian Sian yang ditahan jika tidak, lima medan perang pasukanmu mungkin tidak akan mampu bertarung dengan baik jika aku pergi untuk menahan pemimpin peri Gajah kamu akan menjadi satu-satunya yang tersisa di medan perang di sini bagaimana kamu akan bertarung Mingyue memahami maksud Penatua Sang tetapi dia juga tahu bahwa setelah dia pergi Penatua Sang tidak akan mampu menghidupi dirinya sendiri jika medan perang di sini direbut seluruh garis pertahanan akan tamat saya mencari bantuan Penatua Sang segera membangkitkan semangatnya dan berteriak dengan keras Tuan Cao Tian Lin, rumah Tuan Zuzu dan anggota terkuat dari tiga klan monster dan hantu yang bisa keluar saya membutuhkan bala bantuan di sini saya, saya datang saya bisa saya juga bisa aku juga bisa ikut segera lima pemimpin dari lima klan datang dari belakang memasuki formasi pertempuran legion dan muncul di depan Penatua Sang satu demi satu penguasa istana Zuzu penguasa hutan Cao Tian dan anggota terkuat dari tiga suku Warcraft dan dunia bawah semuanya datang kalian semua ada di sini dan tidak akan ada seorang pun di medan perang kecil tempat kalian ditempatkan bagaimana ini bisa dilakukan? Penatua Sang memandang kelima orang itu dan berkata dengan heran ruang di medan perang kecil itu sempit dan monster peri itu tidak bisa mengerahkan kekuatan mereka untuk bertarung lima klan kita relatif mudah untuk dipertahankan tidak masalah jika kita pergi sementara penguasa istana Zuzu menggelengkan kepalanya dan berkata sebaliknya lima medan perang utama menanggung dampak paling besar dari pasukan makhluk abadi dan binatang buas mereka sangat sulit untuk dipertahankan dan tidak boleh hilang jadi kami sudah menyiapkan dukungannya oke dengan kalian berlima membantuku medan perang di sini akan stabil Penatua Sang mengangguk lalu berkata kepada Mingyue kamu dapat menahan pemimpin gajah peri sebaiknya kamu membunuh pemimpin gajah peri sehingga moral pasukan binatang peri akan turun saya mencoba yang terbaik setelah Mingyue selesai berbicara dia membawa unikon api unikon air dan unikon jiwa dan bersiap untuk bergegas maju ke kiri sisi kanan depan adalah bagian depan si Feng dan juga merupakan tempat pemimpin gajah peri menyerang ada pun kenapa hanya tiga unikon api, air, dan jiwa itu karena hanya tersisa tiga unikon di tangannya dan sisanya akan mendukung yang lain Lei Kilin sudah lama pergi bersama pemula si Kilin pergi untuk melindungi Sangguan Jin Mu Kilin pergi untuk membantu Waner awalnya, tulang unikon menemaninya dalam pertempuran tetapi kemudian ketika dia mendengar bahwa Kuan Sheng dalam masalah Mingyue mengirim tulang unikon untuk membantu Kuan Sheng ada pun giyok unikon mengaum, melihat Mingyue tidak menelponnya Yu Kilin langsung panik dan berlari menuju Mingyue Xiao Yu, anak baik, medan perang di sini memiliki ruang terluas dan menampung binatang paling abadi aku tidak bisa hidup tanpamu Mingyue menyentuh kepala Yu Kilin dan kemudian memerintahkan selama kamu di sini, keadaan makhluk peri itu dapat ditekan jika tidak, medan perang di sini akan menjadi tidak stabil Mengaum, Xiao Yu menggeram pelan masih sedikit enggan Patuh, ikuti penatuasang dengan hati-hati dan pertahankan posisi bertahan kita Mingyue menghibur lagi lihat, makhluk peri ini menjadi gila dan mereka berusaha mati-matian untuk merebut garis pertahanan kita Lu Chen lah yang menekan mereka selama kita bertahan sebentar Lu Chen mungkin akan datang kembali saat itu melihat garis pertahanan kita stabil Lu Chen akan sangat senang dan akan memujimu Merayu, mendengar bahwa Lu Chen akan memujinya Xiao Yu mengedipkan matanya yang besar dan segera tersenyum Dia mendorong kaki belakangnya mengangkat seluruh tubuhnya merentangkan sepasang lengan unikon yang panjang dan tiba-tiba menekuknya membuat postur binaraga Hanya saja setelah berpose tiba-tiba diketahui bahwa Mingyue sudah berlari pergi dan penonton pun pergi Merayu, Xiao Yu merasa sedih dan otot-ototnya akan mengendur ketika dia mendengar sorak-sorai Bagus Penatua Sang tahu bahwa Yukilin sangat bahagia Jadi untuk menenangkan Yukilin dia tidak punya pilihan selain memberikan tepuk tangan selama pertempuran yang menegangkan Unikon Giok yang kuat Unikon Giok tidak terkalahkan di dunia Binatang Dewa adalah binatang Dewa dan setiap posenya sangat indah dan tampan Binatang suci tingkat tinggi bukanlah makhluk biasa Jika kamu berdiri dengan santai kamu dapat menekan semua binatang dan segalanya Dengan Giok Unikon disini Jadi bagaimana jika ada lebih banyak binatang peri mereka tidak bisa mengalahkan garis pertahanan ini Dan penguasa Istana Zuzu penguasa Hutan Chaotian dan tiga pembangkit tenaga listrik Warcraft Ming lainnya juga memberikan berbagai pujian dan sanjungan kepada Yukilin saat bertarung Kelima orang ini sangat pintar dan mereka ingin menyenangkan Yukilin ketika mereka melihat Penatua Sang Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk setuju maka mereka akan hidup sia-sia selama ribuan tahun Jelas sekali jika bukan karena keberadaan binatang Dewa tingkat tinggi Jade Kilin yang memberi pasukan binatang abadi penindasan garis keturunan yang kuat Medan perang terbesar ini tidak akan bisa dihentikan bahkan di lima medan perang utama Jadi jika Anda tidak menenangkan Jade Kilin bisakah itu berhasil Hah mendengar begitu banyak pujian Xiaoyu tertegun sejenak kemudian dia segar kembali otot-ototnya tidak lagi rileks dan dia terus berpose bersumpah untuk melanjutkan kesejukan sampai akhir Hanya saja tanpa auman unikon di medan perang tekanan pada monster peri tersebut telah berkurang banyak kekuatan serangan mereka juga meningkat dan keadaan mereka menjadi lebih gila Selain itu, tanpa penindasan yang kuat terhadap Kilin Roar binatang abadi di luar dengan tidak hati-hati melewati labirin tembok pertempuran dan bergegas berkelompok yang sia-sia meningkatkan tekanan pada prajurit legion dan enam orang yang berada di bawah tekanan terbesar adalah Penatua Sang dan lainnya dengan kekuatan tempur tertinggi Karena, tujuh binatang peri puncak tingkat delapan yang asli tidak ditangani dan sekarang tujuh binatang peri puncak tingkat delapan datang dan jumlah musuh yang kuat menjadi dua kali lipat dan tekanannya sebesar seribu gunung Eh, kubilang Yuki Lin, tidak apa-apa jika kamu bersikap keren tapi jangan hentikan auman unikonmu Jika kamu tidak mengaum beberapa kali lagi dan menekan darah binatang peri ini kita tidak akan tahan lagi Penatua Sang melihat bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan buru-buru meminta bantuan Mengaum, begitu siaoyu mendengarnya dia meledak dengan kekuatan supernatural membuka mulutnya dan meraung Itu adalah raungan unikon lainnya yang mengejutkan hati para binatang meletus seperti tanah longsor berguncang bola balik di seluruh hutan batu darah membuat semua binatang gemetar ketakutan dan darah mereka membeku Pada saat ini, pemimpin gajah peri yang hendak menyerang si Feng tiba-tiba terguncang oleh auman unikon dan merasakan ledakan kesal jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan serangannya Ini perang yang bagus Tampaknya beberapa ras di negeri dongeng pegunungan dan laut akan musnah tapi binatang mitos unikon Giyok tiba-tiba muncul dan serangan pasukan kita diblokir Sungguh sial Pemimpin gajah peri melihat ke arah di mana unikon itu mengaum dengan ekspresi kesal di wajahnya berharap dia bisa berlari dan menginjak-injak unikon Giyok itu sampai mati Tentu saja, kebencian berubah menjadi kebencian dan tetap tidak akan bisa dilakukan jika benar-benar berlebihan Seperti Singapari Baisuang ia tidak ingin menghadapi unikon Giyok dari jarak dekat karena jika tidak ia akan ditekan oleh garis keturunan yang lebih besar yang akan menyebabkan kondisinya turun tajam Oleh karena itu, Baisuang Sianshi memilih medan perang yang lebih besar di sampingnya memimpin pasukan binatang abadi yang kuat dan bersumpah untuk membuka celah dari sana Dan itu tidak menyerang medan perang besar apapun tetapi memilih untuk menyerang Sifeng ini secara khusus mengganggu panglima umat manusia dan penanam panah klan roh yang kuat di Sifeng yang juga merupakan prioritas utama Di pinggiran lima medan perang utama terdapat banyak tembok pertempuran yang juga membentuk labirin untuk memblokir serangan pasukan binatang abadi Gajah peri mereka terlalu besar untuk menerobos tembok pertempuran dan berkeliling Hal yang paling cocok untuk dilakukan adalah menyerang tembok pertempuran dan menghancurkan semua tembok pertempuran untuk membuka jalan bagi pasukan monster peri Tetapi untuk menyelesaikan semua tembok pertempuran pertama-tama Anda harus mengganggu perintah pertempuran manusia di atas Sifeng karena orang itu akan memperbaiki tembok itu yang membuat pusing pasukan binatang abadi Adapun Jian Siu yang selalu menembakkan panah dingin ke binatang itu masalah memeluk rumput dan mengukuli kelinci dan melakukannya bersama-sama Pada saat pemimpin gajah peri kehilangan akal sehatnya karena kesal tiba-tiba sebuah bayangan mendekati tanah seolah-olah hendak melompat ke dalam perutnya Wee hao Pada saat itu, pemimpin gajah peri merasakan energi abnormal datang ke arahnya dan segera mengalihkan pandangannya dan menunduk Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya tetapi ketika Anda melihatnya Anda terkejut dan seluruh tubuh gajah yang besar itu hampir melompat Ternyata itu adalah gas hitam seperti hantu dengan nafas ekor unikon terbang mendekati tanah mencoba memanfaatkan ketidaksadarannya dan terbang langsung ke perutnya Perut gajah itulah titik lemahnya bagaimana bisa membiarkan sesuatu masuk ke titik lemahnya Terlebih lagi, hantu itu bukanlah gas sungguhan melainkan sejenis makhluk dan ada tahapan di akhir tahap ke-8 Jika benda ini sampai ke perutnya itu akan menjadi ancaman yang mematikan Terima kasih telah menonton!